Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Semarang dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali tiga berita utama kami hari ini. Waspadai modus baru pencabulan anak di bawah umur pelaku pura-pura menjadi kurir paket lalu mencabuli bocah perempuan berusia sembilan tahun. Sambut hut kemerdekaan ke-77 RI warga sebuah desa di Purworejo menggelar tradisi berebut mencari ikan di saluran irigasi. Dari ajang ASEAN Paragames kontingen Indonesia untuk sementara menduduki peringkat satu perolehan medali emas. 25 ribu tenaga kesehatan di kota Semarang akan divaksin dosis keempat. Booster kedua jadi upaya mempersiapkan nakes untuk menghadapi kenaikan kasus COVID-19. Pemberian booster kedua vaksin COVID-19 sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Meski pemberian vaksin secara nasional dimulai sejak 29 Juli lalu, Kota Semarang belum menjadwalkan pelaksanaan booster. Dinas Kesehatan Kota Semarang memastikan pemberian booster pertama dan kedua berjarak enam bulan. Sementara jenis vaksinnya yang sudah memiliki izin edar darurat. Kota Semarang mengalami tren kenaikan COVID-19 dari sebelumnya sempat zero kasus COVID-19. Saat ini terdata ada 64 kasus positif COVID-19. Kalis berapa jumlahnya, kemudian sambil nanti pikirnya kalau sudah dibuka, itu nanti kita akan langsungkan. Satu pikir dibuka, etiket sudah mulai didapatkan yang bisa dilihat dari peduli lindungi ya tentunya. Sudah yang jelas berarti dia antara jarak booster pertama sama kedua ini jaraknya tetap enam bulan. Itu pasti etiketnya sudah keluar. Sekitar 10 atlet para renang dari sejumlah negara yang berlaga di ASEAN Paragames dideteksi positif COVID-19. Seluruh atlet sekarang menjalani karantina. Temuan kasus COVID-19 diperoleh dari hasil swab antigen. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan atlet yang positif COVID-19 itu tanpa gejala. Dinas Kesehatan tidak menyebut asal negara atlet yang terpapar COVID-19, tetapi dipastikan dari sejumlah negara. Ketua pelaksanaan Inaspok mengatakan para atlet jalani karantina di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Semarang dan terus diawasi perkembangan kesehatannya. Meski ada temuan, pelaksanaan ASEAN Paragames tetap berjalan. Selamat menikmati. Indonesia berhasil memperoleh emas pertama dari cabang olahraga para bulu tangkis dalam ajang ASEAN Paragames. Selain itu, cabang olahraga para atletik seratus juga merebut membawa pulang medali emas. Tim beraguputra para bulu tangkis Indonesia meraih emas pertama pada ajang ASEAN Paragames saat bermain di edutorium UMS Solo. Skuad merah putih bermain sempurna tanpa kecolongan satu set pun. Indonesia mengalahkan Vietnam dan Thailand dalam format round-robing dengan skor 3-0. Tim para bulu tangkis Indonesia menargetkan enam medali emas dalam ajang ini. Selain para bulu tangkis cabang olahraga para atletik nomor 100 kategori T47 juga menyumbang medali emas saat bertanding di Stadion Manahan Solo. Atlet para atletik Nurferi Pradana menempati posisi pertama dengan waktu 10,97 detik. Menyusul wakil Indonesia lainnya Riza Bagus dengan 11,12 detik dan posisi ketiga atlet Filipina dengan waktu 11,46 detik. Hasil ini menyamai pencapaian istrinya yang juga atlet para atletik Putri Aulia untuk nomor 100 meter T13. Bagaimana mungkin kita maksimalkan pertandingan, walaupun kita latihannya udah jauh-jauh hari, pasti pengennya akan sudah maksimalkan. Kalau saya juga benar-benar tahu ya mas, soalnya kan tadi cuma dua orang, jadi kita tetap bersama-sama. Sama-sama nggak boleh satu nomor dua negara, eh satu, eh satu nomor dua negara, nggak boleh seharusnya, seharusnya kan ada dua Indonesia, seharusnya ada perkara lain. Cabur para atletik menjadi lumbung medali tim Indonesia dalam perhelatan ASEAN Paragames. Heri Persetio melaporkan dari Kota Solo. Selain mendapat dua medali emas, atlet para lifter Ni Nengah Widiasi berhasil memecahkan rekor ASEAN Paragames dengan angkatan 97 kilogram. Lifter berusia 29 tahun itu memecahkan rekor atas namanya sendiri saat berlaga di APG 2017 Malaysia. Lifter Indonesia Ni Nengah Widiasi berhasil memecahkan rekor ASEAN Paragames saat berlaga di Solo Paragon Hotel Residence pada Senin kemarin. Atlet asal Bali ini memecahkan rekor perhelatan ASEAN Paragames dengan angkatan terbaik di angka 97 kilogram. Ia memecahkan rekornya sendiri saat berlaga di APG 2017 Malaysia. Selain itu, ia mampu menyabut dua medali emas di kelas 45 kilogram putri. Emas pertama dari angkatan terbaik dan emas kedua dari akumulasi total angkatan. Kan puji Tuhan, hari ini saya masih bisa mempersembahkan dua medali emas di kelas ini. Terima kasih. 97 itu masih rekor ASEAN Paragames? Ya, saya memperbaiki rekor, membuat new rekor ASEAN Paragames karena rekor sebelumnya juga atas nama saya sendiri. Dan hari ini saya memperbaiki, membuat new rekor. Meski mempersembahkan dua emas, Widi mengaku kurang puas dengan performanya karena gagal dalam percobaan kedua dan ketiga dengan angkatan 99 kilogram. Hal itu karena kondisi bahunya tidak 100% prima. Harry Perseteo melaporkan dari Kota Solo. Peringatan kedatangan Laksamana Cengho masih dirayakan di Kota Semarang. Arak-arakan budaya juga diramaikan dengan atraksi mistis dari Singkawang yang menguji kekebalan tubuh akan senjata tajam. Arak-arakan budaya peringatan kedatangan Laksamana Cengho berlangsung di kawasan pecinan Kota Semarang. Warga pun memadati sisi jalan untuk melihat kemeriahan prosesi budaya Tiongkok ini. Setiap peserta dari berbagai kelenteng membawa arca atau patung Sampo Taichen yang merupakan nama lain dari Cengho. Perjalanan dimulai dari kelenteng Sampokong menuju kelenteng Taikakse di kawasan Ganglombok. Ada pun atraksi berbau mistis dari Singkawang yang mencuri perhatian warga. Beberapa ahli yang sudah dilatih khusus menguji kekebalan tubuhnya akan senjata tajam. Peringatan kedatangan Laksamana Cengho memang menjadi agenda wisata tahunan di Kota Semarang. Dari kebudayaan Tiongkok ini, kita lapatilah peringatan untuk memperingati kedatangan Laksamana Cengho itu. Kita dengan lapatilah berharap bisa menuladani wata sikap dari ketokohan beliau. Kirapnya ini juga menjadi salah satu daya tarif. Pak kata kita Cengho ini mungkin, ya Cengho itu adalah Semarang, Semarang itu adalah Cengho itu. Kalau di tempat kota lain mungkin ada kirap juga, tapi beda. Kemarin dua tahun yang lalu sempat tahu, semua sektor-sektor sangat terburuk. Nah hari ini sudah ini yang harapkan dan ke depan menjadi satu-satunya kalender event nasional atau Kota Semarang. Cengho merupakan toko besar Tiongkok yang dikenal sebagai Panglima Perang. Dalam menjalankan misi dagang, Cengho masuk ke Indonesia dan Semarang menjadi salah satu kota yang didatangi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi berakhiri, jumpa kita dalam Berita Semarang hari ini. Atas nampakan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!